Jangan lupa besok hari Kamis tanggal 13 April 2023 Kita akan live streaming di lahan Guzman Bojonegoro Besok kita panen Panen juga Panen Besok kita panen untuk teman-teman Khususnya para viewer Guzman Bojonegoro Besok langsung ikut bisa ikut nimbrung Di live Guzman Bojonegoro Tentang informasi sudah laku Laku berapa Besok langsung kita jelaskan di lahan Jam Kita live streaming jam 8.30 pagi Oke oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Marhaban ya ramadhan Selamat menjalankan ibadah puasa Menuju di 10 hari terakhir 10 hari terakhir di bulan puasa Kita akan update harga bawang merah Ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman Sekaligus nanti kita akan Memprediksi Bukan satu minggu ke depan Tapi Dua hari ke depan Dua hari ke depan Dengan jersey baru kita guys Guzman Bojonegoro Cuk Malik Cuk Aku ewah Malik Cuk Beserta tajuk Ini konsep dari Mas Rohandi Situbondo Mas Rohandi Situbondo Terima kasih Untuk Mas Rohandi Situbondo Oke guys Kita kembali ke Pokok permasalahan saat ini Problem Petani bawang merah saat ini Tanamnya Perawatannya agak susah katanya Padahal menurut Guzman Bojonegoro pribadi Tanaman hortikultura itu Yang paling mudah Menurut Guzman Bojonegoro itu Tanam bawang merah Terlebih kalau tanamnya Cuman bauci Kata Mas Rohandi Situbondo Cukup lempar dari pematang Tinggal jalan-jalan keluar kota Pulang-pulang Panen Panen Oke guys Problem saat ini Perawatannya agak susah Udah gitu Pas panen Harganya kurang Kurang memuaskan Kurang memuaskan Informasi yang kita dapat Barusan Dari Mas Heri88 Salah satu teman kita Dari tim Tajuk GY yang ada di Pasar Sukomoro Itu memberi informasi Bahwasannya Barang dari luar Jawa Masih ada Tapi tidak banyak Pasar agak sedikit sepi Yang bawa barang Sepi Yang beli juga Masih Sepi Tapi setidaknya Ada kabar Gembira dari Mas Heri88 Bahwasannya Sudah mulai Ada sedikit Kenaikan Bus Oke Untuk informasi Update Harga bawang merah Dari Bojenegoro Dan Nganjuk Langsung akan Dibacakan oleh Mas Yusuf Wijayanto Mas Yusuf Informasi Harga bawang merah Di Sukomoro Bawang merah Menipis Pembelinya juga Menipis Harga bawang merah Besar Kering 20-23 Tanggung 17-19 ribu Dan harga Bawang merah Di Bojenegoro 18-20 Dan bawang merah Dari luar pulau Mulai menipis Sudah Oke Itu Informasi Yang kita dapat Insyaallah Informasi Yang kita dapat Itu valid Dan untuk Teman-teman Yang dari luar kabupaten Dari luar kota Yang mau ngasih Informasi Baik tentang Harga Sayur Maupun Perawatan tanaman Atau Yang lagi Tanam Kalau ada informasi Langsung bisa Komen Di kolom Komentar Itu adalah Salah satu Bentuk Ibadah Kita Tetap Pada slogan Kita Berbagi Takkan Mengurangi Ojo Bosen Tumindak Becek Sebaik-baiknya Orang Adalah Orang Yang Bermanfaat Untuk Orang Lain Oke Kita Masuk Ke pokok Permasalahan Saat ini Bahwasannya Harga Itu Ada Sedikit Kenaikan Tapi Belum Bisa Memuaskan Masuk Tapi Buat Saya Buat Saya Petani Itu Tidak Usah Bingung Masalah Harga Kalau Jendengan Mau Tercampur Di Masalah Harga Simple Jika Barang Isampean Ditawar Murah Jangan Dikasihkan Ini Agak Sedikit Saya Tekankan Tapi Bahasanya Agak Sedikit Saya Per Halus Karena Harga Itu Patokannya Juga Dijenengan Semua Kalau Dijenengan Semua Bingung Baru Ditawar Sekian Sudah Bingung Itu Juga Akan Menjadikan Harga Itu Tidak Bisa Naik Apapun Alasannya Hukum Di Lahan Jika Penebas Itu Tidak Dapat Barang Dengan Sendirinya Maka Itu Harga Akan Naik Ini Agak Sedikit Saya Perhalus Dan Saya Pelankan Karena Saya Ini Disampingnya Penebas Nah Sebuah Saja Selain Itu Untuk Petani Itu Fokuslah Untuk Merawat Tanah Manen Jenengan Gusman Bojengoro Punya Tanaman Itu Tidak Pernah Berpikir Nanti Pas Panen Laku Berapa Belum Sampai Pernah Berpikir Kesitu Yang Selalu Saya Pikirkan Gimana Supaya Tanaman Saya Ini Bisa Bagus Sampai Panen Jika Ketemu Harga Bagus Itu Saya Anggap Bonus Wah Mas Gusman Munafik Mana Ada Orang Tanam Bawang Tidak Mikir Harga Ya Semua Orang Yang Tanam Bawang Pasti Pengen Dapat Harga Mahal Tapi Sampai Saat Ini Saya Belum Pernah Berpikir Nanti Pas Panen Harganya Pas Bagus Saya Belum Pernah Berpikir Kesitu Yang Jelas Saya Fokuskan Jika Setiap Saya Tanam Bawang Merah Itu Saya Fokus Untuk Merawat Tanaman Saya Gimana Tanaman Saya Itu Bisa Panen Maksimal Kalau Ketemu Harga Bagus Itu Bonus Kalau Ketemu Harga Yang Kurang Bagus Setidaknya Saya Itu Tidak Rugi Dan Ini Sering Saya Katakan Ke Teman Teman Saya Pernah Mendampingi Insinyur HL Puspito Yang Ada Di Ngundang Lamongan Dua Kali Tanam Tidak Pernah Ketemu Harga Bagus Tutulan Di Lahan 10 10 10 10 2 Kali Tanam Tutulan Di Lahan 10 Tapi Tidak Rugi Masih Dapat Untung Gusman Kok Bisa Bilang Seperti Itu Karena Semuanya Dari Gusman Obat Dari Gusman Benih Dari Gusman Pupuk Dari Gusman Pekerjanya Juga Saya Ikut Ngobrol Tentang Gaji Dari Pekerjanya Itu Sendiri Jadi Biaya Produksi Semuanya Gusman Tahu Waktu Itu Dan Masih Dapat Untung Itu Tutulan 10 Ribu Jika Dapat Tutulan 20 Otomatis Dua kali lipat Untung Dua kali lipat Untung Makanya Ini Saya Tekankan Kedulur Dulurku Semua Fokuslah Untuk Merawat Tanaman Isam Tanaman Baru Dua Minggu Sudah Tanya Mas Gusman Kira-kira Satu Bulan Setengah Lagi Gimana Tentang Harga Bawang Merah Kok Tidak Fokus Ke Tanam Tanya Ini Yang Saya Sangat Sayangkan Kalau Memang Jenengan Itu Pengen Harga Itu Stabil Itu Mulailah Dari Jenengan Jika Ditawar Murah Jangan Kasihkan Kebanyakan Petani Sekarang Sudah Dibrotol Dan Dijual Paling Murah 15 Kebanyakan Per Hari Ini Jadi Untuk Saudara Saudaraku Semua Untuk Menjadikan Kita Itu Tidak Merugi Mulailah Dari Diri Kita Sendiri Khususnya Para Petani Karena Saya Yakin Petani Khusman Bojen Goro Itu Petani Yang Cerdas Positif Saya Yakin Itu Dan Sudah Terbukti Ada Akun Yang Mengatas Namakan Khusman Bojen Goro Dua Minggu Yang Lalu Dan Digunakan Untuk Menjual Benih Menjual Sayur Dan Itu Penipu Dan Alhamdulillah Sampai Saat Ini Tidak Ada Yang Yang Tertipu Berarti Bisa Kita Garis Bahwai Bahwasannya Petani Khusman Bojen Goro Itu Petani Cerdas Petani Cerdas Oke Kita Masuk Keprediksi Untuk Dua Hari Kedepan Ini Dua Hari Lucu Hati Hati Ini Untuk Dua Hari Kedepan Menurut Mas Yusuf Wijayanto Dua Hari Kedepan Ya 25 Naik Berarti Naik Naik Prediksi Dari Mas Yusuf Wijayanto Untuk Dua Hari Kedepan Ini Prediksi Dari Gusman Bojen Goro Gak Pakai Insinyur Cukup Gusman Bojen Goro Prediksi Dari Gusman Bojen Goro Untuk Dua Hari Kedepan Akan Ada Kenaikan 3 Sampai 4 Ribu Kalau Sekarang 18 Berarti Tambah 4 Ribu Kalau Sekarang Laku 20 Berarti Tambah 4 Ribu 24 Untuk Dua Hari Kedepan Insya Allah Jika Kita Selalu Berpikir Positif Maka Yang Terjadi Akan Positif Pula Sekali Lagi Ini Titipan Dari Temen Setiap Saya Berbicara Harga Itu Menjadi Hukum Pasar Jika Pasar Itu Barang Memludak Maka Dengan Sendirinya Harga Akan Turun Jika Pasar Sepi Dengan Sendirinya Harga Akan Naik Itu Saya Ditegor Mas Gusman Jangan Mengarah Ke Situ Mengarah Ke Petani Edukasi Ke Petani Bahwasannya Jika Ingin Harga Itu Stabil Jangan Sampai Jika Panenan Kita Itu Boleh Dibeli Murah Disitu Saya Jawab Iya Mas Kalau Tidak Punya Mbahri Kalau Yang Punya Mbahri Terus Petani Itu Menjawab Emang Nanti Kalau Ada Penurunan Lagi Mas Gusman Mau Tanggung Jawab Itu Saya Jawab Seperti Itu Tapi Masukan Dari Saudara Kita Itu Juga Ada Betulnya Saya Akan Tetap Kawal Bahwasannya Tidak Akan Pernah Ada Impor Yang Masuk Ke Indonesia Kalaupun Ada Teman Teman Atau Para Calu Calu Yang Bilang Ada Impor Untuk Sampai Saat Umbi Besar Itu Memang Legal Diperbolehkan Tapi Untuk Umbi Sekelas Yang Lokal Itu Ilegal Kalau Benar Benar Ada Informasi Bahwa Ada Impor Yang Masuk Dan Itu Valid Saya Benar Benar Akan Laksanakan Tugas Saya Menindak Lanjuti Kita Doakan Semoga Teman Teman Semua Yang Saat Ini Tanam Baru Tanam Diberi Kelancaran Dalam Perawatan Yang Mau Menghadapi Panen Bisa Sabar Bisa Benar Benar Ngambil Keputusan Yang Tepat Dan Ketemu Harga Yang Bagus Ada Yang Mau Ditambahkan Mbah Rini Disemayani Mbah Rini Disemayani Jika Harta Kita Mau Bertambah Banyak Ini Sedikit Saran Dari Saya Berbagilah Semakin Banyak Kita Berbagi Maka Akan Semakin Banyak Harta Yang Kita Punya Itu Sedikit Informasi Dari Gusman Bojonegoro Semoga Bermanfaat Untuk Teman-temanku Semua Yang jelas Nanti kita Akan Live Streaming Saat Gusman Bojonegoro Panen Nanti Akan Saya Informasikan Hari Apa Panennya Kita Akan Langsung Live Streaming Dan Insyaallah Insyaallah Ini Keinginan Gusman Bojonegoro Kedepannya Gusman Bojonegoro Juga Akan Bagi-bagi Ke petani Baik Itu Berupa Jersey Maupun Berupa Cess Comprasional Spray Insyaallah Doakan Semoga Tim Gusman Bojonegoro Dan Tim Tajuk GY Selalu Diberi Kesehatan Amin Dan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Untuk Bapak Insinyur Syahri Amat Tidak Bisa Datang Untuk Buka Bersama Dengan Tujuan Membahas Masalah Obat-obat Yang Sudah Kita Edarkan Ke Petani Petani Yang Akan Diagendakan Di Jibing Cafe Probolinggo Maaf Karena Agenda Gusman Bojonegoro Mulai hari ini Benar-benar Sudah Padat Merayat Full Oke Itu sedikit Informasi Dari kami Saya Pribadi Gusman Bojonegoro Berikut Sang Kameramen Yusuf Wijayantal Maaf Yang Sebesar-besarnya Wabilai Taufik Walidayah Waridah Walinayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh